Saya dulu kerja ke orang arah, kerja jadi di minimarket, gaji 800, kalau saya gini terus hidup saya nggak maju, saya harus keluar. Akhirnya saya keluar lah, kerja jadi supir, beri mandi. Dulu kan tau saya bawa mobil apa, mobil GFC ya, itu gaji dari disitu saya bisa dapet 5.000 satu bulan. Tapi hidup saya nggak bakalan maju kalau hidup saya, hanya ada di telunjuk orang. Akhirnya saya ingin edit mobil kan, naksi walaupun kamu jadi pesaik saya dulu. Iya, iya, beres. Nah, setelah saya naksi, akhirnya saya pulang ke Indonesia aja. Waktu pulang ke Indonesia, walaupun saya di sini nggak kerja ke orang Arab. Tapi tetap aja, ketika saya pulang, balik lagi, kenal alfum pendapatan saya dulu 7.000, 8.000 per bulan. Hasil naksi. Iya, per bulan. Tapi tetap, bisa pulang ke Indonesia, saya penganggulan lagi. Mau usaha, usaha apa, karena saya udah ketinggalan zaman hidupnya di sini. Bener nggak? Bener. Nah, beda cerita ini dengan sekarang. Sekarang ini, walaupun saya hidup di sini, usaha saya autopilot. Ngerti nggak autopilot? Walaupun saya nggak dikelola sama saya, tapi usahanya jalan. Iya, nah, saya untuk melepaskan identitas saya di Arab Saudi ini, kayaknya jangan dulu. Ke satu, anak-anak saya kan sekarang lagi luar biasa, yang satu di boarding school, yang satu kuliah, membutuhkan biaya dan itu harus di-prepare bener-bener. Sekarang saya di sini, ke satu, udah nggak kerja ke orang-orang, ya YouTube jalan, tapi ada usaha lain. Di samping itu. Ada bisnis, gitu loh. Nah, saya di sini ini untuk memantau bisnis saya yang sedang dijalankan sekarang ini. Gitu. Jadi gitu, begitu dengan jaya. Seriuskan YouTube. Karena dampak dari YouTube itu nanti melebar, ya. Kalau kamu mengelolanya secara serius, secara profesional, nanti akan datang endorse, gitu. Tapi kan ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Iya, karena... Makan, restoran, coba ya. Tunggu, lagi tunggu. Abdul ini udah dapet nasihat dari saya. Berarti ini orangnya penurut? Abdur itu... Coba bayangin ini, cerita tentang kebaikan aja. Mudah-mudahan, Abdur enggak star syndrome. Biasanya orang kalau udah sukses, lupa udah. Serius. Kalau ditanya, kalau ditanya nih, Orang baru yang terpengaruh dalam YouTube saya itu ini, 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 padahal... Tidak mengakui, itu. Tidak mengakui, padahal... Secara... Membangun YouTube-nya bareng. Sama saya. Tapi tidak mengakui, itu. Oke lah, enggak apa-apa, silahkan. Kalau kamu ingin sukses, caranya juga seperti itu. Tetap harus ingat. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Itu penting. Penting dalam hidup. Itu menghargai yang namanya ilmu. Betul. Iya. Jadi saya mungkin di sini dibukus dengan agak canaan. Tapi ucapan saya, insya Allah, bisa... Ambil hikmahnya. Saya itu kejaya, tanya-tanya, selalu nanyain ke Emil. Cuman kalau saya tanyain terus, nanti besar kepala. Sompong. Ya terserah itu. Saya selalu nanyain, tanya. Karena apa? Tidak ada yang serius. Nah, sementara, saya kan tahu sendiri. Kamu kalau bikin konten, modalnya banyak. Iya. Kamu bawa teman, makan-makan. Sementara makan-makan. Atau paling ingin saya berarti makan semangat. Selalu keluar modal. Biaya. Biaya. Iya, apalagi kalau camping lebih. Nah, makanya di situ itu saya, bu, ini anak ingin serius di YouTube gitu loh. Dia butuh partner untuk kontennya. Tapi keluar biaya penontonnya rendah. Nah, di situ saya... Ciba? Dibilang kasihan, nanti bisa merendahkan. Tapi sebagai orang yang dekat dengan saya, terlalu sebekat kerjain. Iya, betul. Saya nanyain, dur, si Jai gak? Enggak ada nelfon, kamu mau ke sini atau gimana? Lah, aku malah itu bau, 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 dasar, maka ada ajal. Semoga lah ya. Iya, maksudnya gini, Jai. Maksudnya gini. Konten kamu mengeluarkan modal itu harus disesuaikan dengan perhasilannya. Jangan sampai modal terus keluar, tapi hasilnya kurang memuaskan. Harus dikonsepkan. Jangan lalu kamu misalkan. Kira-kira saya bikin kebebangan. Kalau gak ke saya, ke si Abu. Nanti si Abu nanya ke saya. Kita berbagi... Berbagi ilmu. Berbagi ilmu gak apa-apa. Yang penting kita jalan semua. Kamu jangan sampai hidup ditelunjukkan harap terus. Apa yang kamu dapat kerja puluhan tahun disini? Mau ngejar apa? Kalau mau ngejar sih gak ada yang dikejar sih. Soalnya tiap hari begini-begini aja. Cuman prinsip saya gini aja. Selagi saya masih bisa nyekolahin anak, ngebiayain anak untuk masa depannya, sekolah atau semuanya masih saya cukup, masih bisa nyimpan sedikit-sedikit, saya masih tetap mau jalanin ini aja. Iya, maksudnya. Terkecuali udah mentok nih. Misalkan, udah anak gak kebiayain apa-apa boleh buat, saya baru loncat. Jadi gini, konsep kamu semua para TKI itu seperti itu. TKI itu jarang yang sukses sampai kaya-kaya. Iya, betul. Karena udah rejeki yang sudah ditentukan. Mentoknya udah di situ, sampai di situ. Tapi beda kalau kitanya merobah nasib kita, mereka mekan tapi di jalur yang benar. Suatu contoh, saya ini, ini, ini bukan berarti saya ini merasa saya ini, Duh, rumah itu asyik dingin. Kenapa? Kenapa, Jai? Kamu mobil udah akutnya. Kenapa kamu tidak memberanikan diri? Keluar? Keluar dari majikan. Keluar kerja dari majikan? Oh iya. Jadi nanti jangkauannya lebih luas. Asyik itu masih mikir-mikir, masih mikir-mikir. Karena majikan saya juga butuh-gak butuh. Tapi kalau saya minta kerja di luar, kayaknya diizinkan. Sebenarnya Jai. Jadi gini, Jai. Jumat saya itu masih perasaan begini saja. Karena mungkin katakan alman itu, di zona nyaman itu gimana ya? Masih betah. Masih betah di zona ini. Di zona ini masih betah. Karena begini, prinsip saya tadi itu. Yang penting gaji saya belum kemakan sama saya. Kalau udah tekor, itu baru saya berontak. Memberanikan diri untuk keluar. Jadi, kalau misalkan kamu keluar, kamu kerja sama majikan saja. Kamu udah bisa beli mobil. Coba kamu kalau udah keluar dari majikan. Itu nanti circle-nya akan meluas. Meluas. Iya. Bisa jadi kamu kehaji. Jadi, hajian itu walaupun cuma 14 hari. Atau setahun sekali lagi. Setahun sekali hajian. Iya. Enggak. Maksudnya itu cuma gajiannya beberapa hari saja. Tapi gede. Jadi kamu misalkan. Tapi kan saya di bidang itu belum pengalaman. Kamu di bidang maksudnya suamus. Itu kan harusnya bidang keagamaannya itu harus ngerti. Enggak. Haji-haji itu bukan langsung keagama dan lain. Dan sebagainya harusnya sesuai dengan skill kita. Misalkan bahwa dia ngatur jemaah di jalan lalu lintas. Tukar gagah-gagahin mobil. Itu gajinya tetap aja gede. Kalau hajian itu iya. Saya mengasih ide seperti ini karena udah saya lakukan. Udah ngalamin. Udah ngalamin. Jadi nanti jangkauan langkah kamu akan lebih luas. Akan lebih luas. Kalau kamu hidup ingin ada kemajuan. Harus mencoba hal yang baru. Itu sih. Apakah enggak saya terlalu enak dimanikan gitu. Disebut enak. Jika maksudnya terlalu enak begini kan. Ibu udah terbunuh. Begini kan. Gini kan. Saya perhatiin. Masih banyak orang-orang yang tertekan sama majikan. Di sini itu. Makanya saya termasuk orang yang beruntung. Bersyukur lah. Suatu saat saya di luar. Kadang majikan mau nunggu. Itu misalkan. Saya lagi naksih. Ngerin orang gitu kan. Majikan mau nunggu suara kamu dimana. Orang sini kan tau sendiri ya kan. Kalau udah lama gitu. Nah. Saya telah saya roh. Kita harus stand by dulu. Di bawah. Ya kan. Nah. Jadi majikan itu. Alhamdulillah kan. Apakah dari situ gitu. Dari kenyamanan ini. Saya makanya enggak mau keluar. Ya. Itu maksudnya. Nanti kamu yang merasakan. Kamu yang menjalani. Untuk kedepannya. Mau sampai kapan kamu seperti itu. Terus apa yang didapat. Selama. Kamu kerja. Di haram. Sementara hidup ini. Dunia selalu berputar 24 jam. Umur kita. Makin lama. Bukan mana pertama ya. Makin berkurang. Makin menua tenaga. Makin berkurang. Iya. Nah. Kalau kita sudah menyiapkan dari sekarang. Oke lah. Nah. Nanti kamu di Indonesia mau jadi apa. Betul. Sedangkan saya belum siap. Nah itu. Iya serius. Saya kalau ditanya ke situ. Kadang bingung. Emang benar kan. Iya. Yang masih punya social media. Sekarang itu kan. Alhamdulillah. Udah. Udah. Besar. Udah masuk ya. Walaupun 5 cent. Bukan 5 dolar. Emang benar 5 cent. Gitu aja. Ya. Udah. Penurut jumlah beruntungnya. Yang naik hanya dulu yang ke sini. Makanya jangan jalan. Kalau yang punya YouTube. Lo pasti tahu. Kalau uangnya cuma segini. Ya udah akit. Hasilnya juga segitu. Soalnya gak jauh beda sih. Pasti sah-sah semua ya. Tidak tahu. Tidak sebetulnya. Iya tahu. Tidak ketepatlah intinya. Jadi. Jaya ini. Saya perhatiin. Luar biasa gitu loh. Ketika kamu bikin konten. Bahwa teman-teman. Masak-masak. Beli makanan. Dan itu. Mengeluarkan biaya yang lumayan. Walaupun hasil naksi. Bukan ngambil dari gaji. Iya. Gitu. Suasa kalau ngambil dari gaji. Banyak bapak pelur. Ya jelas. Betul. Bapak pelur saya. Nah. Kalau misalkan kamu kehabisan ini. Teleponlah ke si Abu. Luar kira-kira gimana. Kadang saya suka segeran kamu. Lalu. Malu itu harus bisa nempatin. Harus bisa nempatin. Udah tua lo. Ya justru itu makanya. Nih. Gimana? Coba. Lu kan ngomong malu. Tapi kok masih datang ke sini. Gak mau apa-apa. Gak mau apa-apa. Gak mau apa-apa lagi. Aduh. Gak mau apa-apa. Kalau udah ngobrol sama kakaman seru. Ini bener. Jadi saya itu bukan tersibu. Malah. Apa namanya ya. Malah semangat lah. Iya. Iya. Baru-baru semangat. Malah semangat. Malah semangat. Malah semangat. Malah semangat. Jadi timbul. Ido-ido itu timbul. Jadi awalnya hilang. Jadi anak. Gitu. Jadi. Jadi walaupun diledekin selapapun. Saya itu disubukan. Bukan selendek ini. Iya. Malah semangat. Jadi timbulnya itu kan. Apa namanya. Semangat. Semangat. Betul. Timbulnya itu jadi semangat. Jadi ngobrol ini sambil ketawa. Gitu. Jadi enak. Kalau misalkan kamu berada di circle itu saja. Daya pikir teman-teman kamu itu hanya mentok di situ. Gak ada ide yang lebih besar. Yang membangun. Memberikan motivasi. Inspirasi buat kamu sendiri. Karena. Pernah gak ada teman-teman kayak gini. Gak ada. Mau bikin video apa nih. Kasih judulnya. Gak ada. Gak ada kan. Gak ada. Gak apanya. Seri-seri telepon. Saya itu kadang begini. Kadang kalau di kamar itu mikir. Saya itu. Kalau keluar. Saya itu. Maksudnya keluar dari majikan. Kadang kasihan. Saya mengajikan saya itu. Sebenarnya majikan juga butuh. Gak butuh siapa lagi nih. Yang jantai ini udah dikasih mobil. Sekarang kan. Sebenarnya udah mudah adik. Sekarang kan perempuan paling ketir. Jadi seolah-olah yang gak butuh. Saya itu urus. Yang saya tahu tentang orang Arab ya. Maksudnya saya bukan asis. Bukan. Ini pengalaman. Selama terjadi. Arab. Orang Arab itu. Kalau sudah. Kamu tidak dibutuhkan nanti. Jangan nunggu kamu dibuatkan. Orang Arab dipulangkan. Iya. Betul. Waduh kacau. Kacau. Ini. Ini dong-long siap. Nah ini ya. Nah ini ya. Kacau tuh begini nih. Misalkan kamu ini jahit. Saya akan ya. Iya. Kok berapa yang gak makan? Duh. 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 Terus. Kamu kan sekarang pengalaman udah ada. Ngomong bahasa Arab udah bisa. Mobil udah ada. Coba. Pikiran kamu. Biar lebih. Jangkauannya biar lebih luas. Jangan disitu-situ terus. Jangan. Saya berani bawa abu loh. Ya coba nanti saya remukannya. Iya. Tapi jangan nyuruh kabur. Kalau kabur saya gak setuju. Maksudnya. Kamu tuh harus bisa membedakan. Antara candaan dan saya remuk. Iya maksudnya begini. Jangan nyuruh keluar. Tapi. Keluar kabur dari majikan. Saya tuh gak mau. Jadi pengen kerja di luar. Maksudnya saya genget. Lihat kamu dulu. Tapi maksudnya dengan izin majikan. Kapil majikan. Tetep saya tuh gak mau. Jadi orang kaburan seperti dulu. Mungkin kalau saya ngomong seperti ini. Orang itu pasti ngomong. Memang bener. Hidup tuh harus bersyukur. Bener. Seribu persen harus bersyukur. Kata kamu kan tadi. Majikan tuh kasihan. Iya. Kalau menurut saya tuh bukan kasihan. Kenapa? Majikan kamu tuh kejar. Kalau menurut saya. Betah-betah. Betah-betah pun. Seorang manusia. Eh manusia ditempatkan. Di tempat yang. Kan saya gak pernah berontak. Mungkin majikan juga. Bukan berontak. Kalau berontak. Kalau penjahat. Intinya. Intinya. Saya gak pernah ngomong ke majikan. Ketika tayangan video yang berpengurungan kamu itu tayang. Ya tapi kan majikan gak tau. Gak tau. Bukan masalah majikan. Orang itu dari 100% yang beropini bahwa orang Arab itu ternyata. Di luar ekspetasi orang. Betul. Emang sih. Oh iya. Iya. Orang ini manusia. Bisa hidup di kamar yang segede gitu. Masak di toilet. Masa sih gak punya. Gak kepikiran. Bukan bahwa kamar supir-supir sini segede gini. Bisa kuat. Kalau misalkan ada rahmah insani atau rasa kemanusiaan. Walaupun supir saya ini gak ada keluhan. Gak ada keluhan. Pak kita tanya. Gimana toilet kamu? Masih enak? Sebenarnya kamu tinggal disitu. Dari tahun yang mana deh. 2006. 2006 sekali. 2024. Secara rumah. Rumah. Per 3 tahun sekali. Itu ada aja perbaikan. Apalagi di kamar saya selama disitu rumah majikan. Di atas beberapa kali di renovasi. Kamar saya belum. Ada gak majikan kamu. Kemana perbaikin kamar. Iya maka ada ya. Kalau dikir kesitu emang sih. Nah disitu kamu harus mikir. Jadi. Maksudnya itu. Ini aja tingginya. Iya. Kalau lu mentok ide konten. Iya. Nyeri informasi. Gimana nih. Video saya ini gak naik. Oke. Kamu misalkan. Enggak. Belum ada dampak. Yang signifikan di penghasilan onset. Tapi paling tidak ada dampak. Ke popularitas. Karena orang semakin melihat kamu populer. Banyak yang aja kerjasama. Harus yakin itu. Suatu contoh temen deket saya sekarang. Endorse udah mulai masuk. Itu kan enak. Kenapa? Karena punya popularitas. Gitu loh. Pulang itu udah seperti artis. Nah gitu. Karena punya popularitas. Kalau kamu gak mendapatkan uang di Youtube. Paling tidak dampaknya itu jadi meluas. Nah gitu. Gak ngerti gak ya? Jangan. Iya. So kalau kamu mau mandi. Jangan separoh-separoh. Harus bahasa semua. Begitu. Dengan Youtube. Jangan separoh-separoh. Niatnya. So. Luruskan niatnya. Jadi kamu. Ruang lingkupnya. Jangan di situ situ aja. Yang mencari teman itu. Yang bisa membawa perubahan ke hidup kamu. Jangan hanya sebatas kamu yang dimanfaatkan teman. Bukan berarti kita gak mau dimanfaatkan teman. Gak apa. Berarti hidup kita bermanfaat. Tapi kan kita juga butuh perubahan. Kalau kamu sirkulnya hanya di situ aja. Tapi tidak ada perubahan. Kamu harus melakukan sesuatu. Contohnya ya. Kalau mau sukses itu. Sukses itu kan di atas. Bener gak? Analitif Youtube kan gini. Naik. Naik itu butuh tenaga. Butuh energi yang positif. Bener gak? Kita gimana mau bisa naik. Kalau gak ada energi yang positif. Gak ada support. Dari teman. Dari lingkungan setempat. Kalau udah lah. Lo ingin naik terus. Harus ada energi. Energi positif itu. Didapat dari teman. Dari lingkungan setempat. Gitu. Nah jaya ini. Saya terus-teran ya. Merahatiin terus loh. Kami bisa kemping gitu kan. Ya walaupun. Mungkin hanya sebatas pandangan. Pandangan saya pribadi. Kamu bisa. Hanya ingin. Bersenang-senang. Ya mungkin. Mungkin ingin bersenang-senang. Tapi saya melihatnya dari kecamata lain. Tidak dong. Setujuannya bukan untuk bersenang-senang. Nah. Tentunya disitu kamu kuliah. Yang bisa. Untuk merubah kegemaran. Ya coba. Omongin kemarin subscriber. Ngomong apa. Tentang si Jaya. Iya. Sopi bersiap apa. Kemarin ada yang. Ketitur bareng kita. Oh. Itu iya ngomong apa. Jelasin dong. Biar saya semangat. Tidak tahu itu katanya tentang TKI. Tentang Tan Jaya. Tentang Tan Jaya itu orangnya luar biasa. Selalu ngata orangnya baik. Iya. Mungkin belum pernah ketemu. Ya kalau pernah ketemu saja hatim. Enggak. Orangnya melihat. Melihat. Karakter. Melihat kamu. Wow. Itu udah mulai dikenal banyak orang. Nah. Supaya kamu nanti pulang itu. Tidak hanya. Kerja di Arab Saudisara. Jadi Indonesia malam. Kamu bisa. Merubah. Apa. Membawa penonton itu ke. Yang tadinya tentang kehidupan di Arab. Jadi tentang kehidupan mantan TKI. Tapi harus punya kekuatan subscriber. Iya lah. Sok kamu. Sempatkan waktu. Sempatkan waktu. Satu. Satu minggu sekali. Silatulami kesini. Untuk. Walaupun kamu gak bikin konten loh ya. Untuk. Kira-kira kan. Dari. Minggu sampai ke Sabtu. Eh. Senin sampai ke Sabtu. Itu. Kira-kira apa aja nih ya. Saya harus konsep. Konsep kontennya apa. Walaupun secara saya udah gak terlalu fokus di Youtube. Karena banyak hal lain kan. Jadi. Sekarang kamu nih. Dari. Senin sampai Sabtu. Gak ada konsep. Apa aja yang harus saya buat. Uang gak terpengar. Bikin konten-konten ringan. Iya. Karena kamu kontennya selalu bawa teman-teman. Iya. Gitu. Selalu mau. Yang paling mahal itu. Bukan masalah bayarin doanya. Tapi. Kesatu. Niat kitanya. Terus. Judul kontennya itu loh. Yang mahal. Nah yang paling. Yang gak naik itu gini. Karjaya. Bikin kontennya itu. Temannya sama itu. Yang lain itu. Berapa. Channel itu. Videonya sama. Sama. Dengan judul yang sama. Lokasi yang sama. Gimana mau naik. Gitu. Sebenarnya kalau saya. Perjadah lagi. Saya bawa naik lagi. Gitu gak dong. Ya kalau kamu. Nyiapkan rumah. Kita tinggalkan. Oh iya. Iya. Saya harus sekolah kebalik. Ngajarin. Gajarin. Kacau aja. Iya. Saya itu terus terang. Menghargai. Perjuangan kamu datang ke sini. Saya hargai juga. Di saat kamu. Ngomong bahwa. Ketika datang ke sini itu. Saya banyak kerja. Saya hargai alasan kamu. Apapun itu alasannya. Tapi. Saya juga harus menyampaikan. Bahwa kalau lu ingin sukses. Jalan menuju sukses itu. Kalau kita. Selama kita. Tidak punya alasan. Jalan menuju sukses itu. Terbuka lebar. Buat. Setiap orang. Termasuk juga kamu. Kamu tuh. Sudah punya jalurnya. Tinggal. 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 Menjalankan. Menjalankannya. Iya. Oh. Jelas loh. Kamu tiba-tiba ada. 5 video dalam 1 bulan. Penontonnya itu. 1 jutaan. Gaji kamu itu. Belum ada apa-apanya. Iya. Tapi kok gak ada. Gak ada yang 1 jutaan. Susah maju jalan. Iya. Kamu disana kan ada. 4 video dalam 1 bulan. Saya minta 1 jutaan. Iya. Itu gaji kamu udah. Lebih dari 50 jutaan. Amin. Mudah gila. Amin. Iya. Gak tertarik. Nah orang. Aneh sih. Coklat. Dut. Eh. Orang untuk mendapatkan. Keywords yang besar. Itu tuh ada konsep. Yang matang di situ. Gitu. Harus banyak jalan keras. Oh iya. Contohnya kemarin. Pas. Ketika saya di jeda. Dua bulan saya gak gajian. Saya pas. Pindah ke sini. Tiga hari. Berapa? Langsung. Langsung. Tiga hari itu. Satu jutaan 700. Langsung. Iya. Mudah-mudahan. Tunggu saya. Amin. Iya. Tujuan kamu ke sini tuh kan. Mencari inspirasi dan motivasi. Benar gak? Betul. Kamu datang ke sini. Kalau saya nyatinya. Tidur. Gak ada apa-apa-apa. Untuk bayang di Indonesia. Di Indonesia. Subscriber follower baru 6 ribu. Sudah terimain dos. Sudah terimain dos. Di sini kok sebenarnya? Kalau di Indonesia. Pengen kolaborasi itu bayang. Bayang. Kamu datang ke saya nih. Nyuting-nyuting saya. Harus bayang 20 juta. Coba di sini. Teman udah ada. Tinggal maunya. Ini waduh telepon. Sibuk. Sudah bisa. Yang jelas. Kita mah udah. Udah ngajak. Udah baik. Masalah mah udah tidaknya. Dia kan. Hidup dia yang jalanin. Jalanin. Iya enggak. Kita mah bukan-bukan butuh teman. Bukan butuh apa-apa. Enggak. Cuman. Melihat dari kecamata YouTube-nya. Bahwa orang itu butuh kita bantu. Itu. Ngerti enggak? Ngerti. Teman udah. Kita udah. Wah kemana-mana orang menganggap kita teman. Bukan. Bukan sok. Bukan. Sombong. Karena memang faktanya. Jadi. Itu karena. Hal positif yang kita sebarkan. Mudah-mudahan dengan video ini. Juga para TKI di seluruh dunia. Bukan hanya di alam Saudi. Bahwa. Mau sampai kapan. Hidup kita kerja seperti ini. Walaupun secara saya masih di sini. Tapi. Saya kerja di sini tuh. Memantau. Usaha saya. Ya seenggak-enggaknya. Bukan di orang adalah. Oh iya jelas lah. Hidup itu harus ada perubahan. Makanya saya. Bawa Abdur ke sini. Supaya. Abdur ini. Punya kualitas hidup yang. Tarak hidup yang. Meningkat. Jadi jangan di situ. Dan alhamdulillahnya. Perlahan-lahan. Beban hidupnya. Dengan. Segala pertimbangan. Sama Abdul Rahman ini. Dilepas-lepasin. Abdur ini. Punya cicilan KPR. Rumah. Saya bilang. Abdur. Mau sampai kapan. Ini di pasannya. Dilepas sama Abdur. KPRnya? Iya. Iya. 15 tahun. Busat. Ya. Tuhan. Jaya. Hamu. Agu. Jaya. Jaya. Mata dajal ini. Bila buset kan. Benar gak? Abdur Rahman ini. Diam-diam di sana. Hidupnya tertekan. Tekanan dengan pekerjaan. Tekanan dengan. Bikiran. Coba dur buka kepala kamu Dur. Enggak. Ekonomi. Ekonomi tertekan kawal. Enggak. Dia sejaya tahu. Bukan ini. Tuh. Tuh. ambil ini secara mental terganggu mentalnya bukan gila sampai bahwa bangun tidur tiba-tiba airnya penuh karena terbiasa dimanjikan coba di sini waktu pertama datang ke sini tidur dari jam setengah delapan sore sampai jam 6 pagi tidur saking enaknya coba abdul nah kalau misalkan abdul menyanyiakan waktu hanya untuk tidur saya mulai dulu bikin konten tuh hanya beberapa menit beberapa detik satu menit sepuluh detik itu kan semestara dengan 80 detik enggak ya satu menit 60 detik ya janganlah malas lu bikin konten cuma 10 menit Coba kalau kamu ngepel rumah majikan enggak bukan cukup setengah hari kerja keras aja jadi enggak cukup jaman modern sekarang harus kerja dengan cara pintar buka mata hati kamu ya walaupun oke lah kamu nggak bisa keluar dari majikan tapi tetap harus ada kerja keras jelaskan YouTube saya itu terus terang luar biasa jaya ini setiap jalan bersama maka tapi kalau makan sama saya beda loh gue yang bayarin hahaha kan masa harus dibayarin kan ya iyalah kalau lu kan enggak lu kan dulu yang bayarin tapi karena melihat puja ini luar biasa perjuangannya gitu kan iya iyalah saya juga nggak bakal banyak uang ini udah ada sejarah ini tapi luar biasa ini isi obrolan kita mudah-mudahan dan bermanfaatkan bermanfaat bagi saya dan juga bagi orang lain Iya jadi video ini bisa ada apa namanya motivasi sekali lagi buat jaya tontonan harus bisa jadi tuntunan betul jadi bukan hanya tonton mungkin video kamu ditonton kamu kamu kalau hanya selengehan ngakak-ngakak terus penontonnya nggak ada mungkin ini dilihat anak kamu juga anak kamu kan nanti mencontoh orangtua orangtua gua aja gini nggak kan nggak punya pikiran jauh dari keluarga nggak pulang-pulang udah-udah tahun 6 2017 sementara kamu bisa aja pulang uang setiap dua tahun sekali bisa sih teman-teman tuh kan heran soalnya kalau pulang dari sini harus kau uang nah sementara lu kerja disini tuh dapat apa-apa terus kemana ya kan buat biaya tuh wakil kirim iya pas-pasan nggak ya habis bukan habis dimakan juga habis dibuat bukan maksudnya kan habis anak anak sekolah ya sedikit-sedikit kamu punya anak berapa ya baru punya anak dua ya saya berapa berapa ya kamu nggak tahu empat nah itu ini cerita tentang pengeluaran tentang anaknya anak saya masuk boarding school pesantren model masuknya aja hampir 40 juta deh iurannya perbulan bulan berapa dua juta satu bulan satu anak belum kuliah anak kuliah belum satu lagi mau masuk oleh pesantren model dasarnya nah ketika saya ditekan sama tentang biaya hidup saya enggak enggak kerja selasa tapi bener-bener memanfaatkan pikiran saya untuk gimana caranya mendapatkan uang tapi tidak tidak terlalu memporsir tenaga tenaga kalau kita kerja mengandungin tenaga bukan uang yang lumpuh malah rumpuh malah dipukuh malah rumpuh malah jatuh kecapean oke teman-teman emang kalau ngobrol sama Kang Alban mulai dari dulu enggak ada habisnya tapi bermanfaat bukan obrolan yang sia-sia ya bisa menapa namanya men-support saya mendorong saya untuk hidup yang lebih baik nah teman-teman jadi videonya sampai di sini aja karena ini udah siang mungkin ini saya sebentar lagi mau pulang ke kota jidah karena di sini juga enggak dimasakin apa-apa memang dikasih bahasa kebetulan di masa usia mau nunggu makan dulu hahaha mau nunggu makan siang dulu jadi mudah-mudahan video ini bisa berbuka alhamdulillahirrohbarabi jadi saya itu kalau ke sini itu pokoknya selalu nambah ilmu jadi nggak sia-sia saya itu ya pokoknya kalau sama karena itu nggak ada habisnya lah dan juga udah saya rasakan bener-bener jadi saya sering ke sini itu bisa bermanfaat bisa mendorong untuk di channel YouTube saya jadi memberi semangat lah jadi bukan menjatuhkan ya kan jadi memberi spot lah jadi saya akan timbul semangat Iya apalagi kalau udah kan abu disini juga udah sukses udah enak ya enak enggak tuh jadi sekarang saya panggir lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh